Intro Halo semuanya, di video kali ini aku bikin tutorial makeup untuk ke kampus Jadi buat kalian yang pengen ke kampus tapi mukanya keliatannya lebih bersih Atau ya lebih enak lah gitu diliatnya atau emang kalian seneng untuk bermakeup Tapi gak pengen yang kayak lebay banget makeupnya Dan hasil makeupnya tuh kayak gini Ini juga makeup sehari-hari yang aku pake ke kampus Semenjak wajahku tidak mudah seperti dahulu kalah Karena sekarang banyak banget jerawatnya jadi banyak banget hal yang harus gue tutupin di muka gue Dan tenang aja disini aku pake makeupnya itu bener-bener minim banget Yang bener-bener minim sampe gak keseluruh muka Untuk pemakaian base makeup Seperti foundation, cushion, atau concealer-nya Bahkan disini kalian cuma butuh beberapa macam makeup aja Untuk mencapai hasil look yang kayak gini Dan di akhir tutorialnya aku juga akan ngasih tau Gimana cara aku untuk pake softland Langsung lanjut aja ke tutorialnya Selamat menonton! Seperti biasa sebelum mulai tutorial Disini aku gak pake makeup sama sekali Dan di tutorial kali ini aku akan bikin makeupnya bener-bener soft banget Yang kayak hampir gak keliatan pake makeup gitu Karena kan kita mau kuliah, bukan mau show Iya gak sih? Pertama-tama aku akan pake primer terlebih dahulu Disini aku memakai Benefit The Porefessional yang Made Rescue Kenapa disini aku pake primer? Karena biasanya kan aku kuliah itu dari pagi sampe ketemu sore lagi Dan pastinya nanti akan ada minyak Ya gak sih? Dan aku gak mau sampe itu terjadi So ya, jadi aku akan menggunakan primer Kalian bisa pake primer mana aja yang cocok dengan kulit kalian Ini aku pake di beberapa tempat aja Di daerah T-zone sih pastinya Dan aku pake primer kayak gini Biar hasil makeupnya lebih kelulus aja Walaupun aku makanya cuma dikit Selanjutnya aku akan pake foundation Disini aku pake Maybelline Fit Me Foundation yang matte plus poreless Kenapa disini aku pake foundation? Karena aku pengen yang lebih full coverage aja Kalo misalkan kalian pengennya pake concealer juga it's okay Itu terserah kalian Atau kalian pengen pake cushion yang menurut kalian akan hasilnya lebih light Atau pake baby cream juga boleh banget Itu terserah kalian Dan cuman aku saranin pakenya di beberapa tempat aja Gak usah yang bener-bener full Semuanya harus dipakein gitu Yang menurut aku kayak sayang aja ya gak sih Kalo misalkan kita tiap hari kuliah gitu Terus mukanya dipakein makeup yang setebel itu Udah gitu seluruh muka Ya gak? Dan karena disini aku pake makeupnya cuman di beberapa tempat Jadi pastiin banget kalo kalian pengen ikutin cara aku ini Kalian pilih foundation, concealer, cushion, atau BB cream Yang hasilnya akan sesuai dengan warna kulit kalian Karena kalo misalkan enggak Misalkan keputihan nih Nanti keliatannya jadi kayak panu Atau kok hitaman Ntar orang-orang pada aneh Nih orang kenapa mukanya belang-belang gini Oh iya kalo misalkan kalian gak punya bekas jerawat sebanyak aku Ya gak usah dipakein ke tempat yang gak ada bekas jerawatnya itu Dan aku pakein juga di tulang hidung aku Supaya biar keliatan kayak highlight aja gitu Biar keliatan lebih manceng Percaya atau enggak ini adalah hal yang selalu aku lakuin setiap sebelum ngampus Semenjak aku jerawatan kemarin Karena foundation tadi hasilnya udah made Dan seperti yang awal aku bilang di tutorial ini Aku gak mau pake makeup yang tebel banget Karena aku ke kampus setiap hari So ya jadi aku gak akan pake powder Kalo misalkan kalian pengen makeup jadi lebih tahan lama Yaudah kalian boleh pake powder Tapi kalo aku pribadi aku gak pernah pake powder Kalo misalkan aku ngampus Gini aku biarin aja kayak gini Walaupun nanti juga akan berminyak Atau kayak gini akan lebih cepat berminyak Cuman aku bakalan fine-fine aja Selanjutnya aku akan ngebuat alis Dan disini aku punya dua option untuk kalian Kalian pengen hasil yang lebih natural Atau yang lebih on point gitu Kalo aku sendiri aku sih lebih suka yang on point Karena aku lebih suka hasilnya kayak gitu Cuman kalo misalkan kalian maunya yang natural aja pas ke kampus Kalian tinggal pake brow gel Atau brow set Atau brow tint Dan disini aku pake benefit gimme brow Nah ini kayak tinggal disisir-sisir aja gitu Kayak cuman lebih rapi doang Jadi lebih ketata Terus lebih ada isinya sih sebenernya Tapi kalo aku biasanya ngampus Ya kayak aku bikin alis biasanya Disini aku pake benefit gimme brow Nah ini dia hasil perbedaan keduanya Kalo misalkan kalian pengen yang hasil lebih natural Kalian tinggal pake brow gel aja Dan hasil yang akan kayak gini Kalo misalkan kalian pengen yang lebih on point gitu Kalian tinggal pake pomade atau brow powder Nanti hasilnya akan kayak gini Selanjutnya aku akan pake mascara Dan disini aku pake Lancome Hypnose Dull Eyes Waterproof Dan disini aku pakenya dikit aja Kayak cuman aku taro dikit-dikit aja Biar keliatan lentik sedikit Kenapa disini aku pakenya waterproof? Karena kalo misalkan kita ke kampus Nih udah sore Terus udah minyakan Terus kita tiba-tiba ngucek mata gitu Nah itu biasa langsung turun ke bawah sini Dan kalian gak mau kan Mata kalian jadi keliatan lebih hitam gitu Iya gak sih? Jadi aku saranin pake yang waterproof Dan sebenernya kelebihan mascara waterproof Juga bisa lebih ngelentikin bulu mata kita Kalo misalkan sebelumnya kita pake penjepit bulu mata Nah si mascara waterproof itu bisa ngehold curlnya Dibanding yang gak waterproof Selanjutnya biar mukanya gak terlalu layu Biar lebih fresh aja gitu Aku akan memakai blush Dan disini aku memakai Benetin dari Benefit Ini juga terserah kalian Kalian mau pake lip and cheek tint kayak gini Atau kalian pake cream blush Tapi usahain jangan yang terlalu menor Kayak sampe pink banget gitu Kayak mau ngedangdut Jangan banget Selanjutnya untuk bibir Biasanya kalo ke kampus aku selalu pake lip tint Karena aku agak males pake lip cream gitu Karena jujur aja aku males banget touch up Dan disini aku pake lip tint yang wine lip tint itu Aku gak tau ini cara bacanya apa Atau biasanya aku pake toni moly yang toni tint yang red Ini aku pake dikit Karena lip tint ini biasanya selalu bikin bibir aku kering Makanya aku campurin lip cream Oke ujung-ujungnya pake lip cream juga sih Akhirnya sudah selesai Dan sekarang tinggal pake softline Karena aku males banget kuliah pake kacamata Dan kenapa aku pake softline Biar lebih gampang aja Apalagi kalo skills lab gitu ribet banget kan Pake kacamata So ya disini aku akan ngajarin caranya pake softline Ala Stephanie Pertama-tama untuk pake softline yang caranya gampang Kalian harus punya penjepit softline kayak gini Terus caranya tinggal ambil softlannya aja Pastiin penjepitnya bersih ya Terus setelah itu taro di kelingking Atau jari tunjuk juga boleh Terus tinggal dibuka sedikit Matanya terus dipakein Tadah Walaupun aku kedap-kedap tadi Itu aku gak sakit sama sekali sebenernya matanya Terus selanjutnya Kalo cara aku nih Karena aku gak ada waktu buat cuci tangan Biasanya kalo pagi tuh Jadi aku selalu cuman kayak gini Ini penjepitnya Terus aku buka matanya Terus aku taro Tadah Udah selesai Gampang kan sebenernya pake softline Nih buat kalian yang waktu itu pernah minta Gimana cara pake softline Untuk aku kasih tau di Youtube Sekarang aku udah memenuhi janjiku Oke itu dia tutorial makeup untuk ke kampus dari aku Semoga kalian suka dengan tutorialnya Atau hasil looknya di wajah kalian Kalo misalkan kalian udah ngikutin Ini sih cocok banget buat kalian yang gak mau keliatan makeup banget Atau buat kalian yang gak mau pake makeup trollable Dan kayak gini sih sebenernya bisa dipake kemana aja Iya gak sih? Gak perlu ke kampus doang Semoga bermanfaat untuk kalian Dan kalo misalkan kalian suka dengan video ini Please like this video Dan komen di bawah kalian mau aku bikin tutorial apa selanjutnya Dan yang belum subscribe Silahkan subscribe sekarang Supaya kalian tau nanti kalo aku bikin video baru Apalagi kalo aku bikin giveaway Kalian pasti nanti akan tau duluan biasanya dari notifnya Oke dan see you in the next video Bye bye Tuh Apa sih ini? Aku pake Gondinya gak mau nyerup